jadi footage sukuan pertama mulai dari awal drone lalu insert anak-anak di taman dan studio sekarang saya mau mengambil video drone saja jadi hanya ini saja video drone yang akan saya ambil saya ingin buka di Adobe Premiere jadi pertama file export project atau menggunakan dari Premiere AAF pilih yang tipe 3 legacy nya di centang centang oke standar semua kita save lalu kita coba lalu kita coba ternyata ternyata berbeda project nya ini in dan out oke kita coba lagi dengan format yang sama oke kita coba ke primer berhenti oke selamat menikmati AAF Primer Masih menunggu Nah, sembari menunggu Saya ingin menjawab Yang pertanyaan kedua Masih loading Dan ternyata bisa Menggunakan Export project AAF Ini kita export projectnya Dari Adius AF Lalu nanti akan muncul Jendela Pilihan Nah, pilih yang tipe 3 Kalau semuanya untuk Primer Tipe 1, 2 Vegas dan Avid Untuk tipe 3 Lebih ke Primer Masih menunggu Responnya Laptop Buka Primer Sama buka Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan ternyata menyerah juga. Jadi jangan lupa export AAS Project di tipe tiga. Jadi centangnya di, ada primer, ya menempatnya centang export in to out. Itu di adius, di centang, lalu bisa dibuka di primer. Nomor dua, apabila multi-cam video saya play, lalu di tengah perjalanan videonya nge-lag atau kurang smooth. Apa yang harus saya lakukan? Apa? Nah ini, bila 6 multi-cam video saya play, di tengah perjalanan videonya nge-lag atau kurang smooth. Jawaban singkat apa? Beli laptop baru. Oke, saya mulai adiusnya lagi. Sekarang kita coba. Sekarang kita coba ke adius. Kembali menunggu respon dari laptopnya. yang tiba? question apun. Sya? Terima kasih. 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 loadingnya nah ini aja asalnya asalnya ya itu seperti ini nah like seperti ini di gunakan dengan metode blending misal ini jadi kita copy jadi dua track ini klip satu di copy ke klip dua seperti ini tinggal tahan control lalu masukkan apa namanya taruh ke atas lalu cari efek namanya screen efek key ears blending ada yang namanya efek s screen nah ini masukkan ke efek plane disini nah screen udah lalu masukkan yuv curve lalu bentuk bentuk shape nya S terbalik jadi S gini S terbalik oke nah otomatis warnanya akan memudar atau bahasa jawanya mangka puyeh flat hambar apa lagi naikkan ke 15 atau 70 sini ini sesudah ini sebelum tapi kalau langsung yuv curve curve misalnya ini gak pakai blending ya saya masukkan yuv curve disini lalu color wheel biar gak terlalu flat terus ini S nah seperti ini hasilnya seperti ini malah yang terang background nya daripada foreground atau objeknya malah jadi aneh akhirnya bandingan dengan yang di blending tadi ini yang di blending terus ini yang di yuv curve itu oke pertanyaannya sudah terjawab lalu berikutnya mengapa video saya tidak bisa di burning menggunakan burn to disk di edius kenapa ada yang bisa jawab karena project settingnya belum diatur semisal 50 ya 50 frame per second kamu jadikan avi dulu export di avi avi setelah selesai jadikan avi lalu masukkan ke sini lagi ke timeline dengan format exportnya mpeg enable conversion mpeg 2 pal for dvd nah nah settingnya untuk dvd lebih ke 720 576 pal tapi bisa dilebarkan di widescreen jadi 16 banding 9 nah aturannya disini paling full kurang dari 1 jam 9 megabit per second kalau lebih dari 1 jam kurang dari 2 jam 5 megabit kalau lebih dari 2 jam kurang dari 4 jam 2 megabit per second sini oke terjawab bagaimana cara cepat mengkopi paste semua efek filter dari satu klip ke klip yang lainnya bagaimana ada yang tahu kalau di primer namanya apa paste attribute jadi di copy ctrl c lalu disini ada namanya paste attribute atau rib paste ini apa namanya filter tapi di adius kalian hanya mendrag saja semisal ini jaman modern seperti saat ini nah contohnya seperti ini ini nah apabila kita punya 2 klip seperti ini 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 adalah klip yang belum dikasih efek nah yang sudah caranya bagaimana atau begini kita delete nah maka dia akan gelap sedangkan yang sebelumnya dia terang gelap kita klik klip yang satunya ini lalu kamu drag yuv curve ini terus diapain di apply di efek yang ini caranya gimana tinggal geser saja klik udah jadi itu saja udah apa enggak gitu kok ngomong sulit itu dari mana oke dilanjut apa yang harus saya lakukan bila ingin menerapkan split screen dan picture in picture di edus agar terlihat rapi di dalam pelajaran IPS geografi ada empat arah mata angin apa aja apa lagi empat empat lagi timur laut oke semisal saya ingin meletakkan di arah pojok sini atau kiri atas kiri bawah utara selatan kita klik kanan atau disini menu information klip layouter nah kalian tinggal klik disini atau di tempat lain atau di tengah nah kalau hal-hal seperti ini di primer gak ada jadi untuk melakukan split screen atau gambar yang banyak seperti ini ini kan satu ini kiri kiri atas kiri kiri bawah kanan bawah kanan kanan atas tengah sekarang kita akan membahas tentang nah ini sudah mulai lag itu digunakan proxy terjawab ya sekarang mengapa mengapa tampilan preview saya kurang smooth atau ada jeda sedikit ini dikarenakan pada waktu setting preview di overlay jadi kita klik setting user user setting lalu di menu preview ada sub overlay update frekuensi pada waktu playback tidak smooth itu pilihannya masih frame jadi dia membacanya masih frame nah kita kembalikan atau kita ubah menjadi file coba kita kasih pilihan frame dulu nah jadinya agak ada jadinya dia membacanya frame bukan file adik-adik sebelum kakak membahas tentang apa oke kita kembalikan ke file oke pertanyaannya sudah terjawab apa yang dimaksud dengan double proxy ada yang tau gak tau kalau single proxy tau single ya tinggini tinggal klik on off on off jadi kita proxy start proxy nya nanti disini akan ada background job nah seperti ini nah ini nyambungnya ke folder yang ada di explorer misal nah ini kita buka project nya menuju ke folder jadi bayangan atau file bayangan yang di nampang proxy itu namanya SEF jadi ini semua file proxy source input format sebagai pengganti file asli dan size dari source input format ini 352 240 jadi ada perbedaan nah seperti ini ini yang pakai proxy tapi kalau proxy nya di non aktifkan nah seperti ini jadi lebih 100% kalau di pekas ada yang namanya draft best good sama preview sama ini juga bisa kita turunkan proxy nya kualitas nya nah yang double proxy ada yang tau double proxy sama seperti tadi yang di primer jadi kita mengekspor ya misal ya kita ingin double track disini kita ekspor di kodex nya ad use glass valley ke mode offline kita coba render ke offline sebentar ini apa namanya rendernya jadi ini adalah double proxy jadi nanti kita letakkan di track 2 atau track atas nya terima terima Oke, sudah Kita drag ke sini Nah Nah, jadi Tinggal kita Next add sequence Add sequence to bin Kita tahu ini langsung Nah Ini namanya double track Diting Itu double proxy Bandingkan scrubbingnya dengan yang ini Yang proxy single Dengan yang ini Nah Itu namanya double proxy Triple proxy Seperti apa lagi Triple proxy adalah Menurunkan project setting Setting Kita ubah project setting Lalu Kita ubah frame size-nya Menjadi Menjadi 352 240 Kan terjadi seperti ini Dia akan lebih Lancar lagi Untuk Preview-nya Itu bisa diterapkan di Multicamp Atau Seperti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke, itu namanya triple proxy Lalu yang berikutnya Lalu yang berikutnya Quad proxy Proxy yang keempat Proxy yang keempat Adalah Dengan cara Di render Jadi di render In to out Maka dia akan Lancar sendiri Dengan Playback-nya Tanpa lag Nah Dari sini mungkin Ada pertanyaan Sebelum saya Setel Short movie Ada pertanyaan Kalau gak ada pertanyaan Gak saya setel Short movie-nya Ayo tanya Masuk dari tadi Diem aja Saya siapkan dulu Short movie-nya Ayo Tanya Nanti Kalau semuanya Sudah Apa namanya Sudah selesai ini Gini Pada saat Kalian Magang disini Eman-eman Kalau mempunyai Ilmu kalian Hanya sebatas Disini saja Monggo Ayo tanya Mis Sembarang Terserah Tanya Sebelum nanti Ditanya Sama Om Soni Loh ya Ayo Tanya Dik How are you Background over background over kurangi cahaya nah nah itu gini itu sering terjadi ya pada saat saya dulu syuting dan itu setelah di syuting di edit gak bisa karena yang backlight ya yang pohonnya ini ini saya terus backlightnya ke langit atau pohonan ya itu gak bisa nah caranya gimana sebelum syuting itu tripod tinggi kan jangan sampai kelihatan atap atau langit nah kalaupun seumpamanya kamu mau shoot low angle usahakan medium medium shot jangan sampai terkena background atau medium close up agak kepotong dahinya ini kalau semuanya mengatasi itu saya bilang gak bisa soalnya kalau sudah shoot terus warnanya jadi putih gak bisa diakali tapi kalau semuanya yang di belakang itu pepohonan hijaunnya nampak terus disini gak nampak bisa pakai backlight abuse itu ya apa lagi ayo yang belakang ada yang tanya sebelum saya setel short movie nya ayo siapa siapa lagi jadi sebelum ke short movie saya ingin kalian tau ya kenapa saya memilih ad use sebagai software kedua setelah primer karena ini jadi begini ceritanya pada saat ini kan timelinenya disini nanti play nya sampai sini finish nya nah disamping timelinenya itu bergerak kita bisa mengubah oke cek 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 oke jadi sembari kalian playback dia akan real time dalam pengaplikasikan efeknya jadi tidak langsung audio ini kok gak bisa audionya ini jadi sembari kalian menggunakan playback nya jarum timeline tetap bergerak tapi tidak berhenti pada saat dikasih efek atau transisi bisa blur bisa color bisa menerangin gelapin terima kasih menerangin Terima kasih telah menonton 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 Soban, lebih menarik mana Storytellingnya Nah ini Lebih ke Soft Soft selling namanya Soft selling advertisement Jadi slow motion Jadi semuanya Di shoot dengan slow motion Jadi dalam Pembuatan iklan ini ada kontras Kontras Warna hitam Warna pink Sebagai penanda Hitam itu artinya Kepada atau kematian Halo pink Nah Simbol dari Perhiasan yang berantakan Ini adalah Darah Kalau semuanya Diartikan lebih dalam ya Maka apabila Kalian tidak menjaga Keselamatan Darah kalian akan Keluar semua Atau Pas Jadi Cara mengekspresikan Iklan itu Seperti itu Saya kira Kalian lebih kreatif lagi Dari iklan ini Kalau semuanya Punya ide yang kreatif Nah yang berikutnya Ini adalah Short movie terbaik Tahun 2010 Lokal 2011 Asalnya dari Mesir Kita pernah lihat Benar Ini Luwama banget Selamat menikmati Selamat menikmati Sebelum saya melanjutkan Cerita apa Selanjutnya Dicuri Atau Diambil Atau dipersihkan Atau Nah kan Tidak bisa ditebak Kan Selamat menikmati 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 Kepada anak yang Tidak punya Sepatu yang bagus Nah sekarang Perbedaannya Short movie sama film panjang Apa? Yang Yang kamu tahu Yang kamu tahu lah Apa? Durasinya Ya salah satunya Kedua Langsung Agak benar Terus tiga Kalau di Film panjang Ada galaunya, ada pacarannya Ada sedihnya, ada senangnya, ada dukanya Ada Ada bermacam-macam Nah kalau di film pendek Itu lebih susah Karena kita menyampaikan pesan Dalam waktu Singkat Ibaratnya kalau semuanya Petinju Itu sekali pukulan Harus langsung K.O. Dipanding Film panjang Karena film panjang Berproses Mulai dari ada dramanya Emosinya Lalu Lalu Pertemuannya Dan membangun Kemistrinya Yang susah Nah ini yang film yang Lucu Tapi Ini Ini kenapa Pada saat saya Sama Om Benny Memilih Memilih Juara umum Untuk Film ini Karena Dia menggabungkan Lokal konten Dengan Sosialisasi Cukai tembako ilegal Lokal kontennya Madiun itu apa? Pecel Kota Gadis Perdagangan Dan Industri Lalu Nomor Telepon lokalnya Berapa? 0351 Terus Apa lagi? Pencak silat Apa lagi? Brem Tapi disini Gak ada Brem Gunung Wilis Apa lagi? Udah ya Saya Berkali-kali Lihat Film ini Gak bosen Ya karena ini Karena saya Dan Om Benny Brem Brem Sepakat Sebagai juara Umum Eh kuda-kuda ini kurang benar Ayo 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 Dibaleni Sing api Ayo Ya Ayo Sing kenanan Ayo 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 apa ya? patok musyoyon emen nggak apa-apa, nggak apa-apa ya di kota ya mba? apa di kota? di kota di kota itu? di kota itu di kota itu di kota itu kan mayoritas petani tembako ini pak mantri ya, gak kira gak bisa ngobati lorongan jenungan tahun-tahun mba ya, gak usah aku pernah mulai ya, ngulung mba e kok re padahal dimongeternya dimongeternya mba e berani ini ke orang isok e, kumar e 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 aku si gendom ya, alah eh, rono lo jalannya rono ayo, partire mundur iya enggak, ini duduk duduk eh, eh, eh e, mbgalem, mbgalem hm eh, eh eh, eh eh, eh sing nunggu ke aku eh, eh 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 Maka perkawis nyun sewu Perkawis panenan mbak kuingkan gagal niko Coba pikiran Ini mesti ada yang sangat beres Saya pemerintah kuih anggonek kirim bibit mbak kuingin petani setelah-telah terus Aku sejauh lagi mesti ada musuh-musuh pemerintah Musuh pemerintah kuih Kuih pengen ngerti ada telur Yang jenangnya cukas, cupal, lantang cu Mula anu kaya tulung Jepuk no anu barangin juru kaya Bun-bun dipon penggalik mengketung kuto kali kutu nih Aku isi nangyur posok kuih Lelam? Kok pelam duduk kuih langsung buntungan kuih lho Ini jenangnya pecut Ini segelan loleh Kita tutup pun yang pasang sinjaya Warisan yang isi anyar Ini tak warisnya kuih Oh, enggak Ini kawanan aja nganti pisah karu kuih Den, mikirin kok patuhnya 0351 pendidikan atau wartel? Iya, enggak Aku bertandangnya kuih asal ibang mediyo Buk-buk-buk Bak, bak? Bak, bak, bak Bak Ha, 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 ha peksi sembrani kue tomanu imbahku manu senangan imbahku ya bener deh apa bisa tak bantu kue bah derek ke budal nyangkota ngoleh iseng arane cukas supal karo tanju yoes udah numpak ini gede gue ya terbalik turun-turun supal cukas pelan tanju untuk menuju ke kota Madiun jalan lurus ke depan 500 meter lalu belok ke kanan 400 meter belok kanan 100 meter belok kanan terima kasih peksi sembrani ke kota Madiun koperku koperku di ati-ati di jalan aku gak sampai kota Madiun ini Terima kasih. 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 Gimana satu lagi apa enggak Nah ini video Tentang juara Dua ya Kepolisian Republik Indonesia Jadi Ini juga Endingnya enggak bisa ditebak Sama seperti tadi Pekan pecut tadi Pekan juga tembakau Sampai jumpa Kepolisian Republik Indonesia Tentang juara Masalah wopo Haru mungkin langgan Ganteng ya Rambing mooi Ganteng juara Mulai mau sik Tunggu sik Woi wopo lo Langsung ini langsung aja tuh Karena polisi malah repot Usaham Halah garek ronoh Matul Pak Ajung mendepit Lamping Rupun, sim Bagaimana STNK Bagaimana aku ngek mes ditakonnya mes jawabnya terloy malah jokers naik dur motor ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati merasa aneh-aneh kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ya ui ya 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 selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati secara saya 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 ini 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 jadi 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 saya jadi kita ingin nah ini ini itu ini 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 ya ini 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 menikmati menikmati ini sembari hard disk hard disk lalu 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 dibuka nah 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 file size nya 76,95 Giga MXF material exchange born dengan layer 2K 2K ini jadi sebenarnya kenapa kok sampai 4K 8K ya itu karena ada urusan dengan resize semisal syuting make boomnya bocor bisa di resize dikit aja enggak pengaruh untuk kualitas Onggo Siapa lagi? Pembangatan ini ini banyak atau pandai 1 beneran ini serius hmm perbedaan perbedaan dari single proxy double proxy sama double proxy itu dari mana tadi kan saya lihat itu cuma apa ya nggak ada perbedaan Nah Single proxy sama double proxy Sama triple Itu Begini Single ini ke single ya Terus double proxy nya dikasih Skip multi frame Tadi Tujuannya apa Kalau single proxy itu sudah Bisa ngatasi untuk Leg atau cedah Maka double proxy sama triple sama Quad gak perlu Tapi kalau double proxy Skip frame ini Bisa masih bisa diatasi Triple sama quad proxy Pasti enggak Enggak akan dilakukan Jadi Untuk triple proxy untuk menubah Project setting ini Kalau Sudah dilakukan Tiga triple proxy ini Enggak sanggup Berarti yang keempat Di render Jadi Kalau satu sudah ngatasi Ya enggak usah Dua tiga empat Jadi tinggal Kita aja Apa Kemampuan dari laptopnya Atau PC nya Kalau mempunyai low spec Itu empat proxy Satu dua tiga empat Sampai render Nah Kalau empatnya sudah I7 Itu cukup Single proxy saja Tuh Monggo Yang lain Yang lain Kita Dikari dua Ya Oke Oke Sini ya Ke landscape Sebenarnya Untuk Landscape Itu kalau Bahasanya itu Dijembeng namanya Dilebarkan Nah Seperti ini ya Hasilnya kan Seperti ini Itu caranya Dikasih efek Biar landscape Kalau Empangnya Resolusi Dari HP nya Full HD Tinggal Di Zoom in Nah Seginilah Akan Menyisakan Pilar block Kanan Kiri Di sini Lalu Saya manipulasi Lagi Ini saya copy Atas Ini saya Stretch Lalu Saya kasih Gaussian Plur GGG Gaussian Horizontal Plurnya Yang di Arahkan Kanan Itu gak kalinya Kayak di Youtube Youtube itu Kan Biasanya Yang trending Trending kan Mesti Apa namanya Portrait Shooting nya Mungkin itu Gimana Nah Ada lagi Ayo Siapa yang Pogalan SNK 1 Pogalan Itu Kenal sama Itu Bu Sopo Pertua saya Di sana Soalnya SNK 1 Pogalan 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 Buleli ya Ya Ayo Monggo Calering di Edius Calering di Edius ya Agak lama ya Ini Soalnya Tutorial Kalian klik dulu Vector scope nya Lalu Pilih Color correction Yang 3 Way Nah Semisal ya Jadi Jadi di dalam Koreksi warna Itu ada Tiga Black Atau hitam Grey Atau putih Yang Mempresentasikan Warna hitam Itu adalah Shadow Blue Ini Lalu yang Grey itu Midtone Di antara Cahaya Dan Warna hitam Lalu White Adalah Yang berhubungan Dengan Warna putih Nah Sekarang Kalian Ingin Merubah Colournya Menjadi Ke Merubah Warna ya Nah Seperti ini Saturasinya Kalian Rubah Nah Karakter Warna Itu Begini Bentar Saya Lihat Galeri Macam-macam Karakter Warna Membong Ingat Saya Jadi Untuk Warna Yang Bisa Kalian Terapkan Contoh Warna Merah Merah Itu Artinya Cinta Passion Minat Merah Kekerasan Bahaya Kemarahan Dan Kekuatan Kalian Sesuaikan Dengan Konsep Dari Videonya Misal Kalau videonya Tentang Sedih Kamu kasih Merah Ya Kontras Nanti Jadinya Sedih Itu Apa Membiru Ya Jadi Kalian Rubah Ke Biru Nah Seperti Ini Memang Kalau Belajar Color Grading Itu Susah Sekali Soalnya Harus Pakai Feeling Jadi Warna Itu Terkombinasikan Dengan Baik Atau Tidak Itu Menurut Saya Pelajaran Paling Susah Itu Color Grading Dibanding Editing Yang Lain Color Grading Itu Lebih Susah Dibanding Cutting Trim Terus Ngasih Moment Ngasih Transisi Ngasih Efek Yang Paling Susah Color Grading Saya Lanjutkan Warna Ya Pink 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 Itu Adalah Lugu Sweetness Sweetness Itu Adalah Manis Feminim Playful Menyenangkan Rasa Empati Dan Pink Juga Mempresentasikan Kecantikan Tuping Lalu yang kedua Orangnya Warm, kehangatan Social Socialability Friendly Happiness Dan muda Lalu hijau Berhubungan dengan alam Immaturity Tidak dewasa Corruption Korupsi Omnius Atau segalanya Pegelapan dan bahaya Biru Biru artinya Dingin Ruangan isolasi Lalu melankolis Pasif Dan Kalem Ya mungkin itu Jawaban dari saya Kalau punya mau Belajar grading Saya sarankan Banyak-banyak Lihat di Youtube Halnya grading itu Lumayan susah Kalau Tentang pewarnaan Ada lagi Kertasono SMK Kertasono Ada gak Kertasono Ayo Silahkan bertanya Kertasono SMK 1 Kertasono Dekatnya Bahannya Jebatan Oh Kertasono Ayo Moga Yang Kertasono Maksudnya Color balance Efek Itu Gimana Oh White balance White balance Begini Misal Saya buka Project yang Tadi ada Multikameranya Multikamera Yang satu Menggunakan NX100 Yang satu Menggunakan 600D Nah ini Multikam Multikamnya Terima kasih saya ingin membuat balance secara imbang kita mulai dari 3 way color character dulu saya non aktifkan proxinya nah antara warna 1 dan 2 ada perbedaan terutama warna daun ya sekarang saya rubah yang long shot ini daunnya berubah jadi hijau kita klik yang ini dulu lalu 3 way color correction preview preview berita terkini Terima kasih. 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 색're. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. komposisinya seperti apa ada yang bisa jawab ini nanti kamu temui di lapangan pada saat syuting gimana komposisinya udah, gak ada yang jawab semisal 600D sama 5D komposisinya adalah MCU apa MCU itu? medium close up lalu NX100 komposisinya apa? 5D apa komposisinya? ini adalah lalu 5D adalah medium close up kenapa kok begitu? karena luansa luansa ya feels atau looknya 2 SLR ini kalau sama komposisinya meskipun mereknya apa namanya mereknya sama tapi serinya berbeda dia bisa diseimbangkan warnanya dibanding semisal NX100 itu ikut-ikut medium close up lalu ini long short gak bakalan ketemu color gradingnya eh apa? color correctionnya color balance-nya lebih baik 5D medium close up NX100 long short group short nah seperti ini nah ngomongin masalah medium short dan long short itu saya punya contoh film ya contoh film untuk dijadikan sebagai pedoman nah ini editing namanya editing simple conversation percakapan simple editing and visually sets up both the characters as equal then we go through pada saat perbincangannya bahasa-bahasi atau masih umum general komposisinya apa? bahasa-bahasa medium series of medium shorts of Andrew and like both of them is to him and how ambitious he is about his career as a musician so when he asks Nicole what do you do we get a close up emphasizing the importance of the question to Andrew this is director's way of his day of like what do you want to study? I don't really know I don't know yet their approach and level of importance they give to their career choices begin to create a distance between them and as that happens it's the best music school in the country we revert to the medium short whatever little chemistry had built in the previous conversation appears to have vanished and hence we return to the master short I don't love it there so we can take medium short Nicole decides to take the lead and initiates the conversation once the tension has been somewhat diffused we cut to the medium short of Andrew I don't think they like me too much but I don't I don't I don't care too much a close up of Nicole draws us into her confession about being homesick I feel really homesick sometimes I don't know nah ini lagi memikirkan gimana memutuskan sesuatu nah pada saat memikirkan gini pada saat setelah memikirkan lalu memutuskan sesuatu dan keputusan itu diterapkan dalam gambar seperti ini nanti dia akan menambahkan short maybe I'm literally the only one ada di sini nah ini hampir memutuskan I'll go to the movies with my dad then the insert of the feed nah kesimpulan nah kesimpulan ini short kesimpulan kaki sang cewek ketemu dengan menyanggol ya kaki si cowok berarti dia menyetujui lalu saling perpandangan cut relationship between the two of them is now on solid ground without the small insert of their feed kalau tidak ada ini maka memutuskan dengan omongan perbincangan itu dirasa nilainya kurang bagus dibanding dengan searching the look and the smile both of them exchange has no special meaning to the scene in the context of both the character development and the story even if you watch the scene without sudah melihat film dilan belum belum ada belum ada downloadnya ayo siapa lagi SMK SMK Al oh Alkomar iya wah ini berat ini gini saya bikin treatment ya bikin treatment gini kritik sosial misal ada seorang anak kecil berlari ke sana kemari ini dalam bentuk visual ya jadi jadi dia berlari ke taman ke sekolahan ke jalan dan lain-lain sampai suatu saat ada orang yang melihat anak tersebut lalu anak tersebut ditanya kenapa kamu ber larian jawabannya apa saya saya ingin mencari bak sampah bis itu film pendek ini kalian visual kan ya ini seret ini juga kritik sosial sambil dikasih back sound musik kenapa kamu berlarian saya ingin mencari bak sampah karena kritik sosialnya kok taman sebagus ini tidak mempunyai bak sampah mau tempat sampah itu apalagi siapa lagi siapa lagi siapa lagi yang belum ayo siapa lagi haludah 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 apakah di edus itu semua format video bisa dimasukkan ya sampai ke DVD dari video TS namanya FOB ya bisa dimasukkan kalau di primer nggak bisa ya mulai dari edus 6 eh edus 5 6 7 video TS sudah bisa dimasukkan bisa tambah gini itu kan gini Adobe primer 2015 itu belum bisa masuk 4K baru 2017 bisa padahal itu antara 2015 2017 nah kemarin pas sharing session sama Om Benny video 4K bisa dimasukkan ke edus 6 yang rilisnya tahun 2011 jadi cipta berapa tahun 4 tahun sama primer 10 bit 10 bit settingan bukan bukan banyak kan 4K 10 bit semua atau edus 7 juga bisa 10 bit ya apa lagi atau sampai malam aja 10 menit lagi nah itu semuanya ada di itu after effect itu ada developer tersendiri yang membuat ledakan membuat monster namanya video copilot namanya video copilot copilot lalu lalu untuk yang kayak awan terbang ketika saya di youtube gini keywordnya cloud cloud alfamid video nah nanti masuk ke apa namanya edus di blending pakai screen atau pakai ad normal nanti ada layar hitam atau video hitam dengan awannya nah untuk yang ini apa namanya video saya yang saya garap 3 minggu itu itu sebenarnya semuanya itu bagian dari ini lebih banyak alfamid video jadi sebenarnya backgroundnya hitam tapi ada awannya itu nanti di blending di primer yang hilang itu hitamnya awannya bisa diambil seperti gambar png ayo siapa lagi yang belum siapa siapa yang belum iya oh bisa contoh ya malah bisa kalau primer ke adius contoh gini pas acara video clip ini saya ngeditnya untuk sinkron ke 13 multi kamera pakai primer tapi playbacknya pakai adius jadi jadi nanti format ekstensinya pakai fcp xml final card pro xml formatnya jadi memanfaatkan projeknya final card pro projek save terima 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 kasih. Oke, kita coba file dari kamera. Kita masukkan ke sini ya, timeline. Oke, ada 1, 2, 3 video. Saya tandai in, lalu out. Kemudian, saya pilih file. Saya ingin export ke Final Cut Pro XML. Ini, paling bawah sendiri. Simplifying Project. Premiere ke Edius. Save. Saya buka dulu. Pertama, yang saya lakukan adalah membuat folder. Dengan nama dari Premiere. Lalu, saya import project. Ya. Di fcp.xml. Lalu, saya klik tadi. Jadi, ini fcp.xml ini adalah hasil dari Save Project Premiere 2015. Dan, kita coba untuk kita buka di Edius. Kenapa tidak bisa? Karena projectnya tidak sama. Nah, kita samakan dulu projectnya. Full HD 25 frame. Coba, sekarang saya buat yang sederhana. Jadi, sebelum kita mengimport fcp.xml, kita harus menyamakan project settingnya dulu. Full HD 25P. Nah, ini. Kita import projectnya. fcp.xml. Dan bisa. Satu, dua, tiga. Nah, gitu. Jadi, melalui perantara fcp.xml. Nah, pertanyaannya. Bisakah project 2017 atau Premiere 2017 dibuka di Premiere 2015? Bisa dengan memanfaatkan file export ke panel card 2.xml ini. Jadi, ini sama kan? Satu, dua, tiga. Di Edius juga sama. Sudah, gitu. Mungkin ada yang lain. Ayo. Yang belum. Yang belum. Yang belum. Yang gemarang mungkin ada toleransi dikit. Mau tanya atau gimana? Sudah. 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 Itu frame rate-nya gimana? Maksudnya Speknya Frame rate nya Project setting nya gimana Mungkin saya lebih Tahu tanya lagi Dredred itu gimana Ya gimana Ya Jadi begini Balik ke Powerpoint tadi ya Yang dimaksud dengan Deliver ya Deliver media Yang berbentuk fisik Itu hanya Berbentuk MP4 MOV Lalu MPG Nah ini Jadi untuk File digital Lebih baik Menggunakan File MP4 Atau MPG2 Jangan AVI AVI itu sudah Itu dari Edius Rendernya Ya Karena Codec nya Jadi Gini Codec nya E-format nya itu AVI Tapi Codec nya Grass Valley Ada yang Codec nya Cineform Ada yang Codec nya ProRes Itu kalau Mungkin di Play Di DVD Atau Di PC Maka Maka hasilnya Itu Kadang Tidak muncul Kadang Nge-lag Mending Lebih amannya MP4 MPG FLV Atau MOV Ya Mungkin itu Jawabannya Mungkin ada yang Tanya lagi Ini Nah begini Saya terangkan Agak panjang ya Tapi ini Saya Saya ngomong gini Karena saya mengalami Gini Mahasiswa Siswa Teori Praktek Jadi Status kalian kalau di akademisi Itu hanya teori dan Praktek kurang dua Apa C dan P Apa Terus ini Apa Jam terbang Teori praktek sudah Sekarang jam terbang Jam terbang Satu kali Dua kali Tiga kali Empat kali Pengalamannya apa Baterai belum Dicas Head tripod Ketinggalan Terus apa lagi Stand tinggalan Nah Pengalaman satu ya Ini pengalaman satu Pengalaman dua Lensa Yang dibawa Tidak sesuai Maunya sih Main di wide Tapi terpaksa Tele Akhirnya Komposisinya medium short Semua Pengalaman satu Dua Tiga Nah Jam terbang ini Yang bisa menentukan Dan pengalaman ini Yang bisa menentukan Seseorang itu Profesional atau tidak Nah perkara Hasil dari Apa namanya Pemula Pemula itu gini Saya Gini Pertama ya Siswa Mahasiswa Semuanya Pemula Belum Bisa Mempertahankan Komposisi Gambar Semuanya Soalnya apa Tangannya Belum Lanya Tangannya Belum Terbiasa Jadi Ada yang Headroomnya Terlalu tinggi Ada yang Ngadap ke Kanan Tapi Backroomnya Terlalu Belakang Banyak Is itu Apa namanya Istilah-istilah Komposisi Gambarnya Kurang tepat Nah Yang kedua Durasi Pengambilan Gambar Terlalu Lama Atau Cepat Standarnya Kalau still Video 3 detik 15 Frame Dah Itu Standarnya Kalau Di Atas 3 detik Still Dianggap Terlalu Lama 4 detik 5 detik Itu Terlalu Lama Kalau Semuanya Objeknya Diam Tapi Kalau Follow Objek Kita Cut Sesuai In Frame Atau In Composition Jadi Sesuai Dengan In Composition Langsung Cut Pindah Ke Berikutnya Yang ketiga Begini Ada Sebuah Jargon Film Anda Termaafkan Apabila Acting Talent Baik Film Anda Termaafkan Apa Eh Sorry Sorry Acting Talent Anda Termaafkan Sound Atau Audio Anda Baik Video Video Anda Termaafkan Apabila Cerita Anda Menarik Menarik Nah Ini Video Anda Buruk Eh Video Anda Baik Tapi Ketiga Aspek Di atas Itu ya Acting Audio Video Cerita Tapi ketika Aspek Buruk Maka Tidak Ada Maaf Untuk Film Anda Apa Maksudnya Ini Jadi Gini Semisal Saya Saya Mempunyai Film 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 Short Movie Tapi Durasinya Panjang Agak 15-10 Menit Dengan Short Movie Yang 2 Menit 2 Menit Tapi Menarik Anda Pilih yang Mana Kalau 15 Menit Menarik Ceritanya Gimana Jadi Begini Seseorang Akan Rela Ya Seseorang Akan Rela Melihat Film Apabila Ceritanya Nah Seseorang Akan Rela Melihat Film Ber Jam Jam Apabila Ceritanya Menarik Nah Kalau Semuanya Film Itu Tidak Mempunyai Ketiga Aspek Ini Acting Talentnya Enggak Bagus Audionya Enggak Bagus Ceritanya Enggak Bagus Meskipun Videonya Kamu Shoot Pakai Kamera Cinema Tidak Ada Maaf Untuk Film Film Anda Jadi Semisal Ya Audionya Kamu Bagus Tapi Videonya Buruk Bisa Bisa Masuk Kategori Kategori Dinilai 20 Besar Atau 30 Besar Tapi Kalau Mempunyai Video Bagus Tapi Tiga Aspek Ini Tidak Terpenuhi Tidak Ada Maaf Langsung Diskualifikasi Jadi Yang pertama Itu Apa Cerita Acting Talent Lalu Audio Video Nomor Sekian Karena Yang Susah Yang Susah Bikin Ide Konten Dan Cerita Itu Yang Susah Shooting Itu Gambar Gampang Kalau Emuanya Kalian Shooting Film Ya Ya Shoot Tinggal Shoot Tapi Apa Pesan Yang Ada Di Dalam Film Itu Itu Harus Kalian Ceritakan Secara Visual Dengan Ide Cerita Dan Konten Nah Ketiga Ini Yang Yang Kita Tidak Punya Biasanya Untuk Pemula Ide Cerita Dan Konten Ini Belum Belum Mempunyai Pengalaman Di bidang Ini Ide Cerita Dan Konten Kalau Video Shoot Apa Namanya Tentang Efek Itu Banyak Dan Ratusan Di Youtube Tapi Kalau Mempunyai Storytelling Ide Konten Itu Jarang Di Youtube Makanya Itu Yang Lebih Banyak Di Youtube Itu Teknis Seperti Color Grading Color Correction Transisi Efek Itu Semua Teknis Semua Orang Bisa Tapi Kalau Membuat Cerita Yang Menarik Tidak Semua Orang Bisa Gitu Jadi Yang Pertama Itu Cerita Yang Harus Kalian Kuatkan Sebelum Sebelum Shooting Mungkin Itu Apa Lagi Nyerah Gimana Oke Pesan Saya Cuman Satu Tetap Kalian Masih Mudah Pelajari Lima Software Afid Panel Capro Adius Pegas Primer Nah Dari Sini Kalau Kalian Ingin Sebagai Editor Yang Cakap Cakap Dalam Artian Bisa Memecahkan Segala Masalah Yang Ada Di Video Itu Kalian Harus Menguasai Kelima Ini Afid Semisal Kamu Hanya Dangkal Ini Dangkal Jadi Pengetahuannya Hanya Sepetas Kenal Saja Nah Nah Untuk Primer Harus Kalian Dalami Karena Apa Ada Jadi Di Primer Itu Begini Ceritanya Itu Di Primer Itu Kita Bisa Menemukan Tools Dari Keempat Software Ini Jadi Saya Menggunakan Atau Menemukan Work Table Workflow Itu Dari Adius Lalu Saya Menemukan Keyboard Shotcut Dari Afid Saya Menemukan Penggunaan Titel Atau Kodek Belajar Kodek Di Final Cut Pro Lalu Saya Berajar Tentang After Effect Di Pegas Jadi Muaranya Semua Itu Di Primer Saking Kalian Kalau Semuanya Primer Itu Tools Tersembunyi Semua Tapi Lengkap Nah Afid Final Cut Pro Itu Lebih Terusnya Lebih Kelihatan Sudah Gitu Aja Nah Demikian Sharing Session Saya Bersama Om Soni Dan Pak Dayu Mungkin Gitu Aja Mungkin Ada Salah Kata Dari Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Kontak Saya Kembali Baik Nih Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Ini Ini Kerja di Kedua Provinsi Jawa Timur Nah, gini Pada saat Kalian baru ya, baru Whatsapp ke saya Kalian wajib ya, wajib ya Med malam, med pagi, med sore Med siang Saya namanya ini Dari SMK ini Soalnya, banyak sekali Moro-moro tanya Om, gimana gini-gini konsep untuk wedding Untuk konsep video klip Nah, ini siapa? Saya gak tahu Masuk saya lihat dari profil Whatsappnya Oh, gambarnya ini orangnya kok Nah, kan saya kan gak kenal Med malam saya Wih, segitu aja Saya soalnya Anu ya, apa namanya Bukan, bukan gak menang, gak api Tapi, ini siapa itu Kalau muatnya orang tidak dikenal Tiba-tiba Tanya gitu kan Ya Rasanya itu gak enak gitu Sudah? Mungkin bisa istirahat Monggo, istirahat dulu Oke, kita akhiri Sebelum kita Meninggalkan lokasi Mari kita berjalan Apa yang kita pelajari malam ini Bisa menjadikan Emang bermanfaat Berdoa Tadi yang dapat hukuman kan Dari SM Kang Gemareng toh Iya Ada berapa anak? 21 Sampai pengen nilai jelek apa bagus Di servetifikasnya Bagus Berarti kalau bagus Kalian harus ma Duh, saya Sangsinya dari kalian sendiri Iya kan Kalau dapat nilai jelek Ya gak usah melaksanakan hukuman Oke Dari 21 anak ini Besok 6 anak Mencuci karpet Dari karpet Biru Satu, dua Sama apa namanya itu Yang merah yang dipakai Atau semuanya yang ada disini Dibersihkan Sampai dikeringkan Misalkan satu hari kalian Kok masih basah Berarti besoknya lagi Dikeringkan Atau enggak Nanti bisa saman laundry Tanya disini Banyak laundry-an Yang bisa mbak Bisa apa namanya itu Ngelondri apa namanya itu Karpet yang mana Tanya pelondrinya Tuh ya Itu enam anak Terus nanti yang dua Dua anak nanti Membersihkan yang ini Depan yang ada Yang bawahnya Tulisan apa namanya Sony Video Production ini Sampingnya Gak sibuk Itu kan kotor Itu dua anak aja cukup Berarti sudah Delapan Anak Ya Masih lebih berapa Sebelas Tiga belas Astagfirullah Oke tiga belas Enam anak Enam anak Terima kasih telah menonton